Intro Hai, selamat pagi kembali di perkuliahan MOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13, dengan topik posisi bumi di alam semesta, kita sudah masuk ke materi yang kelima, yaitu planet terestrial. Nah, kita akan coba bahas satu persatu anggota-anggota planet terestrial ini. Yang pertama adalah Merkurius, atau planet terdalam. Merkurius adalah planet terdalam dan terkecil kedua, itu hampir tidak lebih besar dari bulan bumi. Nah, bagaimana permukaannya? Jadi, fitur-fitur di permukaannya, jadi Merkurius telah membuat beberapa kawah di dataran tinggi, sangat mirip dengan bulan, dan medan halus yang luas yang menyerupai Maria, yang ada di bulan. Kemudian, temperatur di permukaan, Merkurius memiliki suhu ekstrim terbesar dari planet lain, dimanapun yang ada di atas surya galaksi Bima Sakti ini. Oke, ini adalah kenampakan dari permukaan Merkurius. Yang berikutnya adalah Venus, atau planet terselubung. Jadi, bagaimana temperatur di permukaan? Suhu permukaan Venus mencapai 475 derajat Celcius, dan atmosfernya adalah 97% karbon dioksida. Maka, ini adalah salah satu planet dengan kandungan gas atau efek rumah kaca yang paling besar di atas surya ini. Bayangkan ini karbon dioksida sebagai atmosfer hampir 97%, berarti sepanas apa yang ada di permukaan Venus, yaitu sekitar 475 derajat Celcius. Maka, sudah otomatis Venus tidak bisa ditempati oleh makhluk hidup. Nah, Venus ini mirip dengan bumi, dalam ukuran, kepadatan, masa, dan lokasi di tata surya. Maka, kadang-kadang dianggapnya mereka itu kembar. Maka, panggilan Venus, selain dia planet terselubung, adalah kembaran bumi. Fitur-fitur di permukaan, Venus tertutup awan tebal yang tidak dapat ditempuh cahaya tampak. Kurang lebih sekitar 80% permukaan Venus terdiri dari dataran yang ditutupi oleh aliran vulkan. Nah, ini penggambaran dari planet Venus. Nah, yang berikutnya adalah planet tetangga kita yang nomor 4, yaitu planet Mars. Nah, kita akan membahas tentang atmosfer Mars. Jadi, nama lain dari Mars itu adalah Marsian. Kalau teman-teman pernah nonton film The Martian, sebenarnya itu penggambaran bagaimana ilustrasi planet Mars menurut film tersebut. Oke, jadi atmosfer Mars hanya memiliki 1% dari kepadatan bumi. meskipun atmosfer Mars sangat tipis, badai debu yang luas terjadi dan dapat menyebabkan perubahan warna yang dapat diamamati dari bumi. Beberapa fitur di permukaan Mars, sebagian besar fitur permukaan Mars sudah tua menurut standar bumi. belahan selatan dari planet Mars mungkin berusia 3,5 miliar hingga 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, ini bagaimana penggambaran planet Mars. Kita bisa lihat di bagian ini ada beberapa vulkano. kita tahu bahwa ada gunung Olimpus yang ada di planet Mars yang tingginya kurang lebih 22 km atau 22 ribu meter. Artinya hampir 3 kali lipat ketinggian dari puncak tertinggi bumi yaitu puncak Everest ya. Atau 2 kali lipat dari palung terdalam bumi yaitu palung Mariana yang kedalamannya sampai 11 km atau 11 ribu meter. Dan ini adalah adanya lembah lembah yang ada di planet Mars. Oke, kemudian bagaimana air yang ada di Mars? Jadi di beberapa area di planet Mars ini menunjukkan adanya pola drainase yang mirip dengan yang dibuat oleh aliran sungai di bumi. Nah, gambar dari Mars Global Surveyor menunjukkan bahwa air tanah baru-baru ini bermigrasi ke permukaan. Tapi ini baru dugaan sementara karena ini kita belum tahu apakah memang lembah-lembah tersebut terisi oleh air atau bukan. Oke, demikian untuk materi yang kelima ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube ini. Kemudian bisa mengerjakan kuis agar bisa melanjutkan ke materi selanjutnya baik itu di Idols ataupun di Emas 2. Demikian, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walom piklamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.